Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemu lagi dengan saya, Alikarta Binantah, masih dalam mata kuliah Logika Oke, selanjutnya pada pertemuan ketiga ini kita bakal membahas mengenai materi, pemikiran, serta hubungan yang ada dalam Logika Oke, langsung aja kita masuk ke PPT ya Oke, materi, pemikiran, serta hubungan yang ada dalam Logika Jurusan Bimbingan dan Pasirnya Sambok, Usuludin dan Dawah, 2021 ya Next Contens, ada tiga materi, setelah itu terkait pemikiran, dan terakhir terkait hubungan Materi Logika Dalam materi Logika ada beberapa materi Logika ya Bisa menangkap, bisa mengerti hubungan, putusan, dan terakhir kesimpulan, ataupun penyimpulan Kita masuk ke yang pertama Untuk menentukan aturan-aturan pemikiran yang tepat Logika menganalisis unsur-unsur pemikiran manusia Apa saja unsur-unsur pemikiran manusia Contoh, ini dikasih kata, contoh kalimatnya Aku tak dapat membeli mobil itu Mobil itu barang ma, mahal Atau barang itu ma, mahal Aku tidak dapat membeli mobil itu Mobil itu mahal Tentang terkait menangkap dan mengerti Subyek menangkap apa arti aku Mobil dan membeli Jadi dia harus bisa tahu Aku yang dimaksud sini, yang mana Aku Menangkap kata aku Setelah itu, menangkap kata mobil Dan terakhir menangkap kata membeli Kalau gak bisa menangkap tiga-tiganya Misalnya dia deaf ya Ataupun dalam hal ini kita ternyata tuli Maka dia gak bisa menangkap tiga kata itu Namun ketika dia normal Dia harus bisa menangkap tiga kata itu Aku, mobil, dan membeli Dan sebagainya Kerjaan pertama pikiran ialah mengerti Setelah menangkap, dia mengerti dulu Mengerti tentang apa? Kenyataan atau fakta Misalnya menangkap apa yang dimaksud dengan mobil Aku ki, apa aku? Apakah aku itu kursi? Enggak, aku ini manusia Dia harus mengerti mengenai aku itu apa Setelah itu dia harus juga mengerti mengenai mobil itu apa Mobil itu apakah yang rodanya tiga? Peleknya kecil Dikayuh dengan tenaga otot atau manual Enggak Apakah mobil itu yang rodanya dua? Memiliki stang yang lurus Dia harus mengerti mobil itu apa? Apa? Serta membentuk pengertian-pengertian tadi Atas dasar pengetahuan keinderaan Atas dasar pengetahuan keinderaan Gini dengan apa yang dia lihat Kalau selama yang dia lihat mobil itu empat bannya Atau bahkan lebih ke atas Maka itu mobil Dia harus mengerti Jadi pekerjaan pertama itu menangkap Setelah menangkap Dia harus mengerti Mengenai aku mobil dan membeli Setelah mengerti mengenai aku itu apa Mobil itu apa Membeli itu apa Dia menemukan hubungan Mencari hubungan Selanjutnya Subject melihat hubungan antara fakta Atau premis Mengenai harga mobil tersebut Mengenai harga mobil tersebut Atau jumlah uang yang harus dibayarkan Dengan keadaan keuangan Subject yang sebelumnya Diindikasikan dengan ungkapan mahal Dengan ungkapan ma Mahal Jadi kan contohnya Aku tak dapat membeli mobil itu Barang itu ma Mahal Kenapa dia bisa mengatakan bahwasannya ini mahal Asumsi kita Keuangannya sedang Tidak bah Tidak baik Ataupun tidak stabil Nah Keuangan tidak stabil disini Dicarikan hubungannya Menemukan hubungan Dengan apa Dengan aspek-aspek yang lain Kerjaan akal yang kedua adalah Menyatakan hubungan yang ada Antara pengertian-pengertian Yang didapatkan sebelumnya Dengan cara menyatakan Kesesuaian bahwa Ini sesuai dengan itu Itu sesuai dengan ini Itu mencari kesesuaian Mencari hubungan Contoh Mobil itu mahal Sesuai enggak Dengan Istilah Mobil itu murah Itu enggak sesuai Sesuai dengan apa Mobil itu mahal Berarti mobil itu tidak murah Nah Yang terakhir itu Mobil itu tidak murah Itu merupakan Keputu Keputusan Setelah menemukan hubungan Antara Apa Antara Tak dapat Dengar Dengar Kalian bisa lihat di atas ya Kursornya goyang-goyang itu Aku tak dapat Berarti tak mampu Kenapa seorang itu tak mampu Membeli Karena Simpelnya Asumsi simpelnya Karena keuangannya Sedang tidak stabil Atau mungkin sedang Tidak ada Uang Nah setelah itu Barang itu mahal Nah Seseorang itu harus mengerti Mahal itu apa Mahal itu sesuatu yang harus digapai Dengan banyak Uang Nah Ungkapan mahal ini pun Dikeluarkan Karena di depan Dia tak Dah Tak dapat Berarti ditarik kesimpulan Bahwasannya Mobil tersebut Tidak mu Tidak murah Itu kesimpulan Simpel Simpelnya Mobil tidak murah Next Oke Atas dasar beberapa Pukupuan serta putusan di atas Maka Sabeq menarik kesimpulan Bahwa Mobil yang Mungkin dia pengen Pengen banget itu Tidak dapat Dibeli Kok bisa tidak dapat dibeli Ya karena Kata-katanya Tak dapat Membeli Mobil Kenapa barang itu Mahal Pekerjaan akal yang ketiga Adalah menyimpulkannya Itu menghubungkan Berbagai fakta Atau premis Lalu menarik Putusan Dan akhirnya Menghasilkan suatu kesimpul Kesimpulan Disini menyimpul Menyimpulkan Pekerjaan akal ini Dalam logika Disebut dengan Penyimpulan Yang bekerja disini Yang menyimpulkan itu Logika Contoh Saya tidak mengikuti UAS Saya tidak mengikuti U UAS Dan ternyata Tidak ada Remedial U UAS Contoh kata-kata tadi ya Saya tidak mengikuti UAS Dan ternyata Tidak ada Remedial UAS Apa bisa kesimpulan Yang ditarik Dari kata-kata tersebut Saya tidak mengikuti UAS Dan tidak ada Remedial UAS Tidak mengikuti UAS Tidak Dia tidak mengikuti UAS UAS harus dimengerti UAS ini apa Ujian akhir semester Akhir dalam satu semester Tidak ada Ujian lagi Lain lagi Setelah itu Dalam satu semester Dalam satu semester Dan tidak ada Remedial UAS Tidak ada Remedial Remedial disini Pengulangan Dia harus mengerti Pengulangan yang dimaksud Ini adalah Pengulangan UAS Nah Kesimpulan yang bisa Diambil apa Coba Silahkan dipikir Benar Kesimpulan yang bisa Diambil bahwasannya Mahasiswa tersebut Akan gagal Dalam mata kuliah Tersebut Dia sudah gak Sudah gagal Kesimpulan yang kedua Apa Dia sudah Tidak dapat Mengulang Kembali Ujian akhir Semester Semesternya Itu kesimpulan yang bisa Diambil Yang melakukan penyimpulan Disini Apa Pikiran manusia Pikiran manusia Selanjutnya kita masuk Ke Terkait pemikiran manusia Ada beberapa pertanyaan Who Siapa Why Kenapa What Itu apa When Itu kapan Where Dimana Which Yang mana Which Itu yang ma Yang mana Langsung aja ya Pemikiran atau pikiran manusia Selalu berusaha mencari jawaban Atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul Di pikiran manusia Ya Selalu berusaha mencari jawaban Atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pikiran manusia Akal tidak akan puas hanya mengetahui fakta saja Akal itu gak bakal puas hanya tahu fakta saja Akal akan berusaha mencari jawaban mengenai bagaimana Atau how Sesuatu itu demikian adanya Nah bagaimana ini terkait banyak hal nantinya Banyak 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 hal Terkait bagaimana atau how Mengerti sungguh-sungguh berarti mengerti mengenai bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi Menjadi demikian Ya Ketika kamu bilang Saya beneran Udah paham pak Berarti kamu harus paham segala aspek yang ada dalam hal tersebut Bagaimana Mengapa Dan masih banyak pertanyaan yang lainnya tadi depan Ya Contoh Dalam surat kabar sebuah Dalam surat kabar membuat sebuah foto yang mengerikan Itu pemandangan alam Yang Alam dengan pohon-pohon yang tumbang Awan yang tebal hitam Dan pada latar belakang tampak puncak sebuah gunung api yang asapnya Kelabu Jadi Dalam surat kabar ada sebuah foto mengerikan ya Pemandangan alam Pohon-pohon tumbang Awan gelap hitam Latar belakangnya puncak gunung Dan Puncak sebuah gunung api yang mengeluarkan asap Kepulan A Kepulan asap kelabu Kelabu itu abu-abu ya Grey Next Kalau bertanya mengenai apa Yang kita lihat Maka jawabannya ialah objek-objek atau barang-barang Pohon tumbang Gunung Awan Asap Apa lagi Tanah dan lain sebagainya Ketika ditanya mengenai A Apa Terus kalau bertanya mengenai Contoh objek yang fakta Ya Fakta Kalau ditanya mengenai fakta apa saja yang bisa didapat dari foto tersebut Pohon yang tumbang Awan yang tebal Puncak gunung api yang ber Kebulan A Asap Dan sebagainya Sekarang akan ditanyakan pertanyaan lebih lanjut Apa tadi Apa arti fakta yang tadi diperhatikan Yang tadi diketahui Selanjutnya pertanyaan selanjutnya lagi Mengapa hal tersebut bisa terjadi sedemikian rupa Terus Apa saja yang terjadi di sana Mengapa itu bisa terjadi Apa saja yang terjadi Selanjutnya Apakah ada hubungan tertentu Antara fakta yang dilihat Dengan penyebab Atau mengapa keadaan itu terjadi tadi Ada hubungannya enggak Nah Pertanyaan-pertanyaan ini bukan Jelas Bukan merupakan pertanyaan yang lain Masih terkait dengan foto tersebut Contoh kalian lihat UL paper saya ini ya Kalian lihat fakta disitu Ada karang Ikan-ikan Seorang manusia menggunakan pakaian berenang Membawa kamera Nah Kalau ditanya mengenai apa Fakta Atau apa saja Objek-objek yang dilihat Banyak hal Terus kalau ditanya mengenai fakta Fakta apa yang bisa diambil dari Foto tersebut Faktanya orang tersebut Berfose dalam Dalam Kedalaman Kedalaman lautan Ya Fakta yang lain apa Dia membawa kamera Dan ditemani seorang ke Teman Itu terkait fakta Pertanyaan yang lebih lanjut Apa arti dari fakta-fakta yang kita lihat Fakta yang bisa diambil Bahwasannya orang tersebut Berenang Menyelam Tidak dengan Tidak Tidak Dalam keadaan sendi Sendiri Tapi ada yang menemani Dikelilingi oleh Dan ikan dalam 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 la Dalam laut Mengapa keadaan itu demikian Jawabannya bisa apa Bisa bahwasannya orang tersebut Sedang menikmati Panorama la Dalam laut Selanjutnya apa lagi Apa yang terjadi disana Orang tersebut Berpose Dengan melatar Ikan-ikan dan teman Temannya Terus Apakah ada hubungan tertentu Antara fakta yang dilihat tersebut Fakta-faktanya ya Apa hubungan tertentu Yang bisa diambil dari Fakta-fakta yang kita lihat Dari foto ini Hubungan tertentu Yang bisa dilihat Dari foto ini Yalah bahwasannya Orang tersebut Sedang Menikmati pemandangan Alam bawah laut Bersama temannya Dengan membawa Dan mengabadikan Momen-momen tersebut Nah Kalau ditanya Pertanyaan-pertanyaan ini Adalah pertanyaan lain gak? Atau masih terkait dengan foto tersebut? Ma Masih mengapa? Karena pertanyaan-pertanyaan tersebut Berdasarkan fakta-fakta Yang didapat dari foto tersebut Selanjutnya mengenai hubungan Hubungan Oke disana ada Hubungan dalam bentuk berita Hubungan dalam bentuk sebab akibat Hubungan dalam bentuk maksud dan tujuan Hubungan dalam bentuk sesuatu yang bersyarat Next langsung aja Hubungan atau premis atau fakta Hubungan antara premis atau fakta Dapat dinyatakan dengan berbagai cara Jadi hubungan ini Ini bisa dinyatakan dengan Berbagai cara Antara fakta-fakta Ataupun antara premis-premis Banyak cara untuk mengungkapkan hubungan yang ada Pertama dalam bentuk kalimat berita atau putusan Contohnya ya Hubungan antara dua hal Diucapkan dengan nada positif Ini adalah demikian Atau itu adalah demikian Ini adalah pemandangan teman-teman Yang sedang menikmati panorama Pada bawah laut Atau Ini bukanlah merupakan Kegiatan penyelamatan Nah itu contoh berita atau putusan Hubungan-hubungan antara fakta-fakta Dihungkapkan dalam bentuk beri Berita atau putusan Contoh Pohon-pohon tumbang Gunung api tidak meletus Pohon-pohon tumbang Pohon-pohon tumbang Gunung api tidak meletus Tidak meletus Karena apa? Karena Masih ada kepulauan asap Kalau sudah tidak ada kepulauan asap Dan sudah ada lava Yang Mengalir di Di mulut Gunung tersebut Maka itu Sudah meletus Kalau belum ada lavanya Berarti dia gunung api Tidak meletus Ini bentuk Kalimat Bentuk pernyataan Hubungan dari premis-premis Dengan dalam bentuk Berita atau putusan Next Hubungan antara premis Dalam bentuk sebab-akibat Contoh Ini seperti ini Karena Ini Saya terlambat Karena Banyak saya bo Bocor Saya terlambat Karena ada yang kecelakaan Di depan saya 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 terlambat Karena mengantar ibu Ke pasar Pohon-pohon tumbang Karena diterjang Tanah long Longsor Kausalitas Sebab Akibat Kamu dapat nilai 2,5 Karena Tidak belajar Sebelum UTS maupun U Puas Sebab Akibat Sebabnya di belakang Akibatnya di depan Itu dengan Dalam bentuk Hubungan dalam bentuk Sebab Akibat Selanjutnya Hubungan yang dinyatakan Dalam bentuk Maksud Atau tujuan Ini adalah Ini demikian adanya Ialah Untuk titik-titik Contohnya Pohon-pohon ditebang Untuk membuat Jalanan Kamu Menyimak video ini Agar mengerti Materi yang disampaikan Oleh Dosen Kamu Membuka link tersebut Untuk Menyimak materi Yang diberikan Dosen Untuk Untuk disini Menunjukkan Maksud Atau tujuan Next Terakhir Hubungan Antara premis Yang diungkapkan Dengan Dalam bentuk Kalimat bersyarat Contoh Bersyarat itu Bisa disebut Conditional ya Kalau dalam Bahasa Inggris Nah Kalau ini begini Maka itu begitu Contoh Dalam bahasa Indonesia Kalau Pemda Membangun jalan Di sana Maka Pohon-pohon Perlu ditebang Kalau kampus Membangun Gedung Di sawah itu Maka Sawah harus ditimbun Ya Jadi bersah Bersyarat Sawah Gedung bisa dibangun Ketika sawah Sudah ditimbun Jalan bisa dibuat Ketika pohon-pohon Sudah ditebang Seperti Seperti itu Terkait Pernyataan Hubungan Dalam bentuk Kalimat berita Putusan Kalimat Sebab Akibat Kalimat Maksud Dan tujuan Maksud Atau tujuan Dan kalimat Bersyah Bersyarat Itu beberapa Bentuk bagaimana Suatu hubungan Antara Premis-premis Atau fakta-fakta Itu diungkap Diungkapkan Atau dinyatakan Oke Itu dulu Untuk Pertemuan ini Untuk Dua Tema yang lain Di pertemuan selanjutnya Jika ada pertanyaan Silahkan ditanyakan Dalam Diskusi nanti Saya harap Semuanya paham Itu saja yang bisa disampaikan Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Terima kasih telah menonton